Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi nih, ya ini sekarang kebenaran lagi ada 2 motor volta ya kemarin kan kita sempat ganti baterai bawaannya volta yang merah ini Alhamdulillah kita tukar ke SGB dapat yang muncul presentasinya ya nah kita coba lihat yuk, ini kan sekarang ada presentasinya teman-teman 51% ya 51% nah kalau yang ini coba ya, yang ini kan masih belum kita tukar nih ini masih bawaannya nih teman-teman, ini masih original bawaannya ini gak ada presentasinya teman-teman tentu, ini gak ada presentasinya, jadi kita mau tahu bedanya apa sih ya, kira-kira bedanya apa yang baterai yang ada presentasinya sama yang enggak itu bedanya apa teman-teman nah ini coba kita lihat dari dimensi fisik baterainya ya, matikan dulu oke kita buka coba ininya oke ini juga kita buka yang ini ya, kita matikan dulu nih yang gak ada presentasinya kita buka, oke nah ini teman-teman, ini kalau dari kode ya dari kodenya itu disini, kemarin saya sempat bicara-bicara sama teman-teman si cepat yang pada pakai volta ya kode-kode si cepat, dia bilang sih katanya kodenya yang bedain disini teman-teman nih nah disini kan ada kode 21 ya, habis KNHC, nah ini kan KNHC21 ya nah kalau 21 tuh katanya, kata dia tuh belum, jadi belum yang generasi ketiga, jadi masih generasi kedua tapi kalau yang sudah dimulai dari 22 atau 23, ya yang ininya 22 atau 23, ini kan 21 ya 22, 23 itu katanya sih sudah yang generasi 3, coba kita buktikan ya, yang ini tadi kan ada ya yang ini kita lihat, coba teman-teman nah iya bentar nih, yang ini KNHC22 teman-teman tuh ya, 22, jadi kalau yang sudah 22 seperti ini atau 23 ini artinya berarti yang sudah ada presentasi baterainya gitu teman-teman jadi gitu teman-teman jadi kalau teman-teman yang pada dapet yang versi versi apa namanya generasi 2 itu pasti disininya 20 atau 21 tapi kalau yang sudah versi 3, generasi 3 itu 22 atau 23 jadi udah pasti kalau 22, 23 itu pasti akan muncul presentasi yang seperti tadi teman-teman oke, kita coba lagi nah ini kita hidupin lagi nah ini muncul, nah muncul 51% nih teman-teman seperti ini teman-teman oke, sebentar lah kalau yang tadi ya yang belum ada, ini kan yang satu belum ada, misalnya yang hitam bincangnya mau kita tuker juga di KSGB juga teman-teman semoga dapet yang generasi 3 juga ini lihat nah ini nggak ada teman-teman oke, ya itu nggak muncul presentasinya jadi saya rencana nih mau kita tuker juga yang ini ke SGB semoga dapet yang generasi 3 setelah kita dapet yang generasi 3 mungkin kita nggak perlu tuker-tuker lagi teman-teman kecuali kalau mendadak ya ya mungkin gitu teman-teman itu perbedaannya saya dapet info sih dari teman-teman kurir si cepat kemarin dia bilang begitu jadi kalau yang kodenya itu 22 dan 23 itu pasti sudah ada lambang presentasinya seperti ini teman-teman tapi kalau yang yang kodenya 20, 21 itu masih generasi 2 berarti belum muncul memang saya lihat sih agak beda juga ya jadi kita lebih 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 pede aja gitu bahwanya kalau ada presentasi gini lampa harus kita khawatir ya buka-buka aplikasi dulu apa ngecek-ngecek di handphone gitu kan presentasi berapa karena kalau yang nggak muncul itu kan jadi kita bingung ya ini sudah berapa persen atau tinggal berapa persen gitu ya oke mungkin gitu aja teman-teman itu perbedaannya jadi mungkin nambah pengetahuan buat pemilik motor volta ya siapa tahu teman-teman dulu yang dapet generasi 2 jadi ya bisa dicoba nih cara seperti saya kita tukar di SGB aja berharap dapet yang generasi 3 gitu ya tapi jangan sampai juga terus malah dapet generasi 1 yang warna hitam teman-teman jadi hati-hati juga kalau kita tukar ke SGB itu takutnya disitu ada yang generasi satu generasi 1 si volta itu yang warna hitam nanti saya kasih lihat gambarnya generasi hitam seperti apa ya jadi hati-hati juga kalau bisa sih sebelum kita mampir ke SGB SGB ya kita tanya aja di teman-teman si cepat yang pada pakai motor volta itu kita tanya bang ini kira-kira ada ya generasi 1 nggak mereka pasti akan paham ya karena mereka sering berdinas disitu jadi dia mereka biasanya suka tahu tuh kayak kemarin saya sebelum saya tukar tuh saya suka nanya dulu nanya bang ini apa namanya ada yang generasi 3 nggak oh banyak nih generasi 3 disini hampir hampir apa ya hampir 60% atau 70% itu generasi 3 paling ya ada juga sih orang yang kayak nuker yang generasi 2 tapi kalau generasi 1 jarang tapi hati-hati juga di suatu tempat bisa jadi generasi 1 tuh ada jadi warna hitam gitu teman-teman kayak gitu aja itu sedikit tambahan dari kita jadi kemarin kita sempat ngambil vlog ya bagaimana ke SGB tapi sekarang Alhamdulillah kita tahu gimana untuk membedakan yang baterai sudah generasi 3 atau generasi 2 oke gitu aja teman-teman semoga bermanfaat videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati